Asal dari Karawang, tahu-tahu itu sore ngeluh pusing, terus nyampe besok juga belum sembuh, serennya tog bawa ke klinik dekat rumah, terus dirawat lima hari, enam harinya dirujuk. Pusingnya masih berlanjut di lima hari itu, suruh CT scan di Mandaya, Karawang. Beli ke klinik, terus suruh berangkat ke Mandaya, dirujuk ke situ. Ada, katanya ada cairan sama Benjolang. Nyeri kepala yang dia rasakan itu nyeri kepala yang sifatnya tertusuk, saya buka mata aja pusing kata dia. Kalau di kita, gejala-gejala yang dia sebutkan pada awalnya itu, ternyata didapatkan kondisi di dalamnya. Pada awalnya ya, oh ada tumor nih di dalamnya. Dan setelah diperiksa, ternyata mengarahnya sebuah daging tubuh. Metode operasinya sih sebenarnya kan, keranatomi mikrosergeri, neuronavigasi, dan intraoperatif neuromonitoring. Dan juga bisa dibantu dengan intraoperatif, tanning atau kewarnaan intraoperatif. Dimana pada saat di mikroskop tombolnya dipencet, bagian yang masih berupakan tumor berpendar. Hari pertama pas keoperasi, sudah lepas mesin, alhamdulillah tidak butuh alat bantu nafas. Kedua pindah ke semi-intensif, hari ketiga sudah langsung di ruangan, sudah bisa makan. Nyeri kepala sangat jauh berkurang. Sudah bisa main HP anaknya malah. Ya, alhamdulillah sih. Dan pada saat pulang pun sebenarnya sudah bisa pindah ke tempat duduk, sudah bisa ke kamar mandi sendiri. Karena ya mungkin ya malu, dia nggak mau pipis di peace pot. Sudah bisa jalan kok anaknya. Nama saya Pusriyah, ibu dari Fabian Zainal Rize. Asal dari Karawang. Nama saya Arti Rahayu, tanda dari Fabian. Awal pusing, dia pusing, tapi hari itu masih sekolah, masih apa, biasalah, aktivitas biasa, malah full main bola. Tahu-tahu itu sore, ngeluh pusing, terus nyampe besok juga belum sembuh. Senennya tog bawa ke klinik dekat rumah, pulang belum sembuh juga. Rabunya tog bawa ke klinik yang ada dokter anaknya. Terus pulang, belum sembuh juga, berangkat lagi ke klinik. Terus dirawat lima hari. Enam harinya dirujuk. Pusingnya masih berlanjur di lima hari itu, makanya sama klinik, sama dokter anaknya, Suruh city scan di Mandaya, Karawang. Habis city scan, balik ke klinik, terus suruh berangkat ke Mandaya. Karena ketahuan, sakitnya. Katanya ada cairan sama benjolak. Kalau cuma mau pengambilan cairan, di sana bisa. Karena dia harus tindakan dua, jadi diputusin sama dokter, mending di sini sekalian, sekalian operasi. Tapi bisa ngambil dua ini, dua jenis. Alhamdulillah udah di sana masih ya, pas di Mandaya sana udah pusingnya udah tinggal. Udah mulai berkurang, karena kita dikasih obat buat nyeri, ngurangin peradangan kayak gitu kan. Nyeri kepala yang dia rasakan itu nyeri kepala yang sifatnya tertusuk, terus dibilang tajam tidak, tapi menyebar. Dan itu netep gitu nyerinya. Aduh, lama, nggak hilang, kata dia. Ditanya, minum obat? Nggak, memang jarang minum obat. Tapi dibawa bobo, bangun dari tidur, masih sakit, kata dia. Dan kalau misalnya dibilang, misalnya kita bilang kan skala paling gampang untuk penilaian nyeri itu adalah visual acuity score. Yaitu skala yang lama, yaitu dihitung dari nilai 1 sampai 10, dimana 1 paling ringan, 10 paling berat. Saya sempat tanya, kalau pas jadi angka berapa? Dia bilang 9. Tapi tidak sampai muntah. Tidak, untungnya tidak sampai muntah. Cuman pusingnya ke-9 itu kayak gimana? Saya buka mata aja, pusing, kata dia. Kalau di kita, gejala-gejala yang dia sebutkan pada awalnya itu lebih mencurigai ke sebuah gejala yang sifatnya disebut sebagai bendungan cairan atau hidrosepalus. Nah, pada pemeriksaan lanjutan, ternyata didapatkan kondisi pembengkakan kantung cairan otak, dimana di dalamnya, pada awalnya ya, di dalamnya, oh ada tumor nih di dalamnya. Dan setelah diperiksa, ternyata mengarahnya sebuah daging tumor. Itu awalnya kalau Pak Bian. Kata dokter bedah Andre yang di Mandaya, Karawang, dikasih pilihan mau diambil sebagian buat ngecek jenisnya si tumor itu ganas atau jinak, apa mau diambil semuanya. Kita pengennya semuanya, karena pun kalau nanti jenisnya pun ganas, kan jadu operasi lagi harus diambil semuanya juga. Daripada nanti bolak-balik, iya. Dan ternyata kalau di Mandaya, Karawang itu nggak bisa kalau harus diambil semuanya jaringannya. Di sana bisanya cuma kalau sedikit, apa sih namanya ya, biopsi apa ya? Iya, biopsi itu dia masih bisa. Di sini ya, tindakan dua macam. Karena kan harus ngeluarin sairan dulu, penumbukan sairan itu harus dikeluarin sama ngambil tumornya itu. Metode operasinya sih sebenarnya kan keranatomi mikrosergeri, neuronavigasi, dan intraoperatif neuromonitoring. Dan juga bisa dibantu dengan intraoperatif tanning atau pewarnaan intraoperatif, di mana pada saat di mikroskop tombolnya dipencet, bagian yang masih berupakan tumor berpendarnya. Kita kan prinsip utama dalam kesehatan yaitu Aristoteles juga ngomongkan primum nosere ya. Jangan memberikan efek yang lebih buruk kepada pasien atau jangan menyakiti pasien. Makanya yang paling pertama yang saya hargai dan sangat sarankan untuk teman-teman yang mendengar pun, kalau misalnya kita ya dalam hal menentukan suatu tindakan itu melibatkan beberapa pihak, karena membutuhkan aspirasi dari mereka demi kebaikan pasien. Pokoknya yang penting sekarang Alhamdulillah udah nggak ngerasa kesakitan, pusing. Iya, karena kita kan takutnya kalau dia lagi sakit kan kita juga nggak bisa nolongin. Iya, Alhamdulillah dia dicek bagus semua gitu. Pusingnya katanya udah ini, malah kemarin bilang udah nggak ya. Alhamdulillahnya kata dokter Lisa, matanya dua-duanya udah sinkron, udah bagus kata dia gitu. Karena emang pas datang kesini satu lebih kecil, karena itu tekanan dari dalam itu luar biasa, karena pas deket sama saraf mata, dia di sebelah kiri, otak sebelah kiri. Dokter yang saraf, saraf mata, Alhamdulillah tidak ada yang terganggu matanya. Semua saraf bagus, ada gitu. Karena kemarin dicek sama dokter, semuanya juga Alhamdulillah masih normal semuanya. Ngomongnya juga Alhamdulillah masih lancar, jalannya juga. Pokoknya udah nggak ngeluh yang kepusingan kayak gitu. Iya, nggak pusing gitu dia. Nggak pusing, terus linian, terus ini ya mata biasa. Semuanya sih, gerak tangan, kaki, sarafnya Alhamdulillah masih bagus. Tapi Alhamdulillah penanganannya disini cepat dan ngeliat hasilnya. Tapi udah Alhamdulillah disini saat-saat ini cepat, jelasan operasi, Jumat ya. Jumat malam kita udah bisa pindah ke ruang perawatan dari Nicu, pindah ke ruang perawatan dan sekarang. Terus cuma beberapa hari juga perbankan udah dibuka. Mungkin kata dokter Oscar, paling lepas jahitan semuanya mungkin bisa dikerawang. Hari pertama pas keoperasi, sudah lepas mesin, Alhamdulillah tidak butuh alat bantu nafas. Kedua pindah ke semi-intensif, hari ketiga sudah langsung di ruangan, sudah bisa makan. Nyari kepala sangat jauh berkurang. Sudah bisa main HP anaknya malah. Ya Alhamdulillah sih, dan pada saat pulang pun sebenarnya sudah bisa pindah ke tempat duduk, sudah bisa ke kamar mandi sendiri. Karena ya mungkin yang malu, dia nggak mau pipis di peace pot. Sudah bisa jalan kok anak. Yang paling terasa di saya adalah bleeding atau perdarahan tumor, baik dari tumornya maupun tindakan operasi sangat sedikit. Karena jalur kita tuh udah terplanning. Saya hanya lewat sini, nanti lawan pembuluh dari seperti ini, bukanya daerah sini, masuknya tegak lurus ke sini. Sudah terarah dari planning awal pas mau operasi, dikombinasikan dengan interoperasinya benar-benar dijagain oleh beberapa alat tadi, dan dokter neurologi ahli interoperatif neuromonitoring. Dokter Moko, dokter Oscar, dokter Nisa. Kita juga tahu tim dokter di sini, bagus banget. Kerjasamanya bagus banget. Solit. Ya maksudnya kalau anak itu ngeluh apa, cepat-cepat ke ini jangan. Yang lebih tahu lah. Biarpun kalau kata dokter, ini sih emang gen. Sepenuhnya dari gen. Cuman karena banyak pendukung dari polusi, dari makanan, semua kan udah ada pemicu, terus ditambah lagi kan jadinya lebih cepat kan. Kayak gitu. Itu sih sebenarnya kayak gitu lah. Ya pokoknya kalau anak ngeluh apa, jangan dibiarkan lah. Mending langsung ini ya. Biar cepat ketahuan, apanya emang cuma pusing-pusing biasa, atau ya jangan sampai lah. Yang kita alamin, orang lain alamin. Kau. Terima kasih.